yo halo guys balik lagi di need for speed hit dalam misi bedah mobil gimana ada mobil rongsok kita restorasi oke men kali ini kita kedapatan sebuah mobil nissan ctr r35 yang terbengkalai ya mobil jarga miliaran ini dibiarkan begitu saja persender di pinggir tembok dan meratapi nasibnya sungguh malang sekali oke mobil ini masih berfungsi ya kita bawa ke garasi let's go dan kita sudah sampai di garasi langsung saja kita roba mobil ini seperti apa hasilnya ikuti terus video modifikasi kali ini dan sekedar informasi tentang mobil ini tembari memodifikasi ya guys gtr 35 ini diculuki sebagai Godzilla diproduksi dari tahun 2007 yang merupakan penerus dari jajaran skyline gtr yang melegenda itu guys mobil ini punya ciri khas yang cepat dikenali sebagai gtr r35 yaitu tampilan 4 lampu melingkar di belakangnya mobil ini dibekali mesin 6 silinder twin turbo berjenis VR38 DETT yang berkonfigurasi VN6 dengan kapasitas 3800 cc yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 478 horse power dengan torsi puncaknya mencapai 588 nm teman-teman dengan spek seperti itu gtr r35 ini mampu melesat dari 0-100 km per jam loh gimana tuh hanya dalam waktu 3,9 detik mobil ini mampu melesat dari 0-100 km per jam gimana tuh nggak kebayang yang kencangnya mobil ini kan ya menarik untuk dicoba nanti ya seperti apa kencangnya mobil ini setelah selesai dimodifikasi selamat menikmati dan seperti ini tampilan dari restorasi nissan gtr r35 nice men langsung kita coba saja test drive performa nissan gtr r35 ini teman-teman dan dengarkan sound dari kenalpot yang sudah dirombak tadi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton